Ada yang dari Batam Dia jauh-jauh dari Batam Dia mau kesini padahal kuran ediprojek Menyediakan akomodasi, transportasi Penginapan atau apapun itu Terus yang dari Batam itu Pas lagi diterima dia bilangnya Ini adalah kado ulang tahun saya Hari itu juga pas lagi rekaman itu adalah Hari ulang tahunnya Jadi dia merasa pas lagi keterima kuran ediprojek Itu adalah hadiahnya Terus yang kedua itu ada yang dari Yogyakarta Jadi waktu aku kirim Email penerimaan sebagai kontributor Waktu itu yang dari Yogyakarta belum menikah Nah terus pas lagi udah rekaman di kurana ini Itu posisinya udah menikah Pas lagi mau rekaman Dia ke Jakartanya naik mobil Berdua dengan istrinya Nah terus dia bilang Perjalanan kesini itu dibilang honeymoon Jadi kayak wow Luar biasa banget Alasan-alasannya ada aja Terus ada juga yang dari Palengbang Dia anak SMA Dia waktu itu sampe nge-whatsapp berkali-kali Kalo misalkan belum diizinin sama kepala sekolahnya Belum diizinin sama anak-anaknya Tapi dia pengen banget untuk ke Jakarta Ikutan kuran ediprojek Dan waktu itu kalo gak salah Tiba-tiba nge-whatsapp Kak aku udah diperbolehkan nih sama sekolah Untuk ke Jakarta Kayak gitu Oh Masya Allah banget Terus akhirnya pas lagi di Jakarta Dia rekaman dari Padang Ada kita apa namanya Kita rekaman audilnya Terus dapat kabar Kalo misalkan udah sampe di Padangnya Dimumin di sekolahnya Waktu upacara Kalo misalkan dia ke Jakarta Untuk penaman kuran ediprojek Jadi kayak Wow Wow Jadi kayak Ternyata kuran ediprojek Besar juga ya Sampai orang-orang seperti itu Dan ada juga yang dari Medan Waktu itu datang sama orang tuanya Orang tuanya sampai bilang Di Jakarta ada ya Anak-anak muda yang kayak gini Kayak gitu Ya Alhamdulillah ya Kalo emang bener-bener suara kuran ediprojek Terdengar baik dan luas Dan positif Itu seneng banget sih